selanjutnya kita akan melihat kelas ruangan kelas 4 yang baru ruangan kelas 4 yang baru berada di lantai 3 nah ini sekarang Bu Arti sudah berada di lantai 3 ini kamar mandi di lantai 3 setelah itu nah kelas 4 yang sekarang dulunya adalah ruangan pertemuan jadi yang dulunya ruang pertemuan wali santri Bani Hashem sekarang sudah diubah menjadi ruangan kelas ayo kita lihat nah ini yang pertama ada kelas 4C ini penampakannya kelas 4C nanti kalau kita masuk ini adalah ruang kelas yang akan kita tempati kelas 4C kita sekarang akan beralih ke kelas 4B ini adalah kelas 4B ini adalah penampakan dari kelas 4B selanjutnya kita akan lihat kelas 4A bagaimana ya penampakan kelas 3 oh kelas 3 kelas 4A nah ini adalah kelas 4A nah ini adalah penampakan dari kelas 4A sudah ya anak-anak ibu guru sudah ada di lantai 2 di sini ada ruang di sini ada ruang ruang jadap dulunya adalah ruang untuk bergumpulnya bapak ibu guru jadi sekarang diubah menjadi ruang jadap ruang jadap ini adalah ruang untuk memajang karya-karya santri Bani Hashem nah kita lihat ya di sini ada sebuah kotak-kotak yang berisi tentang tulisan mimpi-mimpi kakak kelas kalian yang akan dibuka pada 20 tahun lagi di sini ada candi-candi hasil kreatifitas santri Bani Hashem nah itu ada candi juga banyak itu ada rumah yang terbuat dari stick es krim ini juga banyak sekali ada jembatan ada kotak pensil tempat pensil nah ini ada rumah-rumahan nah itu bagus sekali rumah-rumahan dari adat Papua nah ini juga tidak kalah keren ini adalah hasil karya kakak-kakak kelas 6 ini ada angkatan 9 samudera samudera jajak samudera gentang banyak sekali setelah ini adalah Reok Ponorogo adalah salah satu kesenian khas Indonesia yaitu dari Ponorogo ini banyak sekali karya dari santri Bani Hashem sangat kreatif ya nah ini juga jadi hasil karya santri Bani Hashem akan dipajang di ruangan jadap ini ini ada topeng juga di ruangan yang 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 itu Terima kasih.